Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang guys Pada kesempatan kali ini Mas Banyumas akan mengeksplore Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Ini area Di luar keraton Yuk coba kita ke loket Di sebelah Sana Ini banyak pernak-pernik Ada sendal Ada pokiran Ada mainan tradisional Ini dia guys Ini dia guys Tiketnya Ini dia tarif tiketnya Untuk turis Rp7.000 Wisatawan domestik Rp5.000 Anak usia 5 tahun bayar penuh Ini karena sudah tutup Jadi beli tiketnya di samping guys Assalamualaikum Pak berhitung bahas tiket pak Anak dihitung apa 5 tahun dihitung Yang satu tuh 5 tahun Tiga berarti pak Satu tiketnya berapa pak 5.000 Tutupnya jam berapa pak Ini udah tutup Udah tutup Oh oke Matan nohon Ayo mas Ayo mas Ini Dipandu gak ini Boleh pak Dipandu pak Ini buka jam berapa pak Jam 9 Jam 9 pagi Tutupnya jam Jam 2 Jam 2 Ini terakhir Ini terakhir berarti pak Oke Ayo pak Pandu Pandu sekarang lah ya Siap Ayo guys Kita masuk ke Keraton Ini Pernah denger Sejarah Sultan yang ke 9 Belum pak Seperti apa pak Pernah menjadi Wakil Presiden Oh enggak Ya pernah denger pak Ya Eranya Pak Artol Ya betul Pernah menjadi Menteri Equine Equine Eranya Bung Karno Itu mobilnya Oh Mobilnya Sri Sultan Hamengke Buwono Ke 9 ya pak Wah Masih ori Antik banget Masih ori Masih asli Tapi gak pernah Keluar ya pak Ya kalau ada acara Itu bisa jalan Oh bisa jalan Wah itu dia guys Mobilnya Sri Sultan Hamengke Buwono Ke 9 Oke Oke Pasai Budin Ini maaf Selamat siang Selamat siang pak Selamat datang Di keraton Ngayuk Jokato Ini kerajaan terakhir Oke Tapi masih aktif ya Ada raja Ada raja Oke Keraton Dibangun Oleh raja pertama Tahun 1705 Perang denger Perjanjian Gianti Seperti apa pak Perjanjian Gianti Gianti 17055 Ini Mataram Dibagi dua Ngayuk Jokarto Jogja Surakarta Solo Tau solo 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 kakak Jogja Kakak beradik Kalau di Solo Kasunangan Di Jogja Kasultanan Kasultanan Tau Cirebon Tau pak Lebih tua Kasepuhan Kasepuhan Masih ada hubungan Cirebon Solo Jogja Yang terakhir Paling terakhir Yang paling muda Mataram Dulu agama Hindu Raja 1 Udah Mataram Islam Ada Dibanggung Budaya Mahmadi Ke atas Seperti Bunga Logus Itu Melambangkan Agama Sudah Pernah Pusat Agama Hindu Perambanan Itu Pusat Agama Hindu Pernah Pernah Pusat Agama Buddha Yang terakhir Agama Islam Kalau Perambanan Agama Hindu Borobudur Agama Buddha Ya Islam Demah Pernah Demah Ya Pernah Mataram Percandari Mojabaj Brawijaya Yang kelima Raden Patah Walaupun Disini Rajanya Islam Tetapi Para Abidah Lembah Jirid Ada Yang Hindu Ada Yang Buddha Ada Islam Disini Berarti Islam Terakhir Yang Masih Ini Termasuk Ini Sebelum Direnovasi Ini Dulu Masih Anjaman Dari Bambu Ini Masih Tanah Dan Yang Merinovasi Raja Kedilapan Jadi Bintangnya Ada Delapan Berarti Merinovasi Sultan Yang Delapan Tahun 1921 Sampai 1934 1234 56 78 Jadi Raja 1 Sampai Raja Ke 10 Itu Mempunyai Kelebihan Masing-masing Oh Gitu Nanti Sana Ini Acara Pernikahan Di sini Apa Mas Acara Pernikahan 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 Komplit Ini Yang Boleh Masuk Ya Jangan Ini Ini Yang Di Atas Anak Raja Calon Paman Apabila Anak Rajanya Perempuan Lakinya Orang Biasa Digendong Diangkat Kelihatan Ya Ini Tarian Kuda Lumpeng Tarian Kuda Lumpeng Tau Ya Tarian Edan Edanan Ini Masuknya Untuk Menolak Roh Untuk Menolak Bala Biar Upacara Atung Perkalinan Putri Ini Berjalan Lancar Sukses Mangan Beling Mangan Kacang Mangan Kacang Efek Ini Beda Lagi Kalau Bajunya Namanya Pais Ageng Ini Upacara Tetesan Ini Kalau Laki-laki Disunat Tapi Kalau Ini Perempuan Berarti Perempuan Juga Disunat Namanya Upacara Tetesan Kalau Laki Kitanan Kalau Laki Laki Hitanan Perempuan Tetesan Tetesan Semarin Anak Raja Lima Perempuan Semua Makanya Ini Mobilnya Yang Warna Hitam Oh Hamengkubono Ke Sembilan Pak Ini Waktu Menjadi Wakil Presiden Antik Keren Banget Ini Coba Lihat Bodinya Buatan Mana USA Ini Berarti Umurnya Sudah Berapa Tahun 64 64 64 Tahun 64 Tahun 19 64 Oh Dari 1964 Ini Kan Masih Ori Kali Ini Ini Waktu Menjadi 4.000 Oh Ini Juga Sama USA Iya 3.500 CC Mobil Ford 3.500 CC Yang Ini 3.500 CC Yang Itu 7.000 CC Guys Ayo Guys Kita Ke Lokasi Selanjutnya Masih Di Area Keraton Yogyakarta Maaf ya Ini Al-Guju Mana pak Dulu disini Buku Islam Potong jari Potong tangan Campuk Ya Mencuri Merampok Membunuh Perjanat Ini ketua Al-Guju Disana mas Di tengah-tengah Di tengah-tengah Ya Di Ponding itu ya Masa Itu yang tidak bergumis Namanya Up di dalam Mertolulut Yang bergumis Up di dalam Singonegoro Yang Bergumis Up di dalam Singonegoro Yang tidak bergumis Apa Mertolulut Mertolulut Singonegoro Singonegoro Kita masuk ke Bangsa Siti Tahu Siti Tidak Siti Yang tinggi Ya guys Coba kita Naik Ini Oh Ini Wah Keraton Luas banget Ya pak Ini luasnya Besar Pak Lima kilo Dari sini Tuguh Kelihatan Guys Tapi kalau orang bilang Lurus sana Gunung Api Bah Marijay Tanah Lantai Senatah Oh itu dia Tuguhnya itu kelihatan Itu putih Itu di ujung Itu lurus Soalnya Dari sini Itu Yang kandang itu Itu kelihatan Tapi buruk Iya Itu panggil Tahu speaker Enggak Speaker Iya Iya Apa ini pak Ini taruh pagu Ini tempat berkumpul Di sini Nanti kita mengedap Raja Di sana Ini tanpa Tanpa pengerah suara Pun Ria Halo Halo Mas Banyumas Halo Sini Halo Halo Tambah satu Perempuan Insya Allah pak Wah seneng banget ini guys Akhirnya mas Banyumas Bisa mengeksplore keraton guys Ini Wah ini steam Mewah banget ini Wah bener-bener Tempat duduknya Raja Sehingga sana Sehingga sananya Raja Ini yang warna biru Ini putra makhlota Yang tertua Tapi maaf ya Ini replika Oh replika Ini namanya Bangsa Manguntur Tangkil Tapi ini cuma replika Yang asli Mas Ada penobatan Nanti Dikeluarkan Jadi Raja I Sampai Raja I Sampai Raja I Semua dinebatkan Di sini Acara apa pak Kalau Ada Ulang tahun keraton Pisuanan Agung Penobatan Ini nanti diganti Oh gitu Ganti yang asli Iya Tau Perjalan Soekarno enggak Tau pak Dilatih disini Jogjakarta Pernah menjadi Ibu kota Itu 17 Desember 1949 Yang melantik Sultan yang ke-9 Sultan yang ke-9 Tadi itu UGM tuh Hukum sama ekonomi Awalnya disini Dulu kampusnya disini Ya itu hukum Ekonomi Berdirinya 19 Desember Tapi sekarang Udah di Belak Semur sana ya UGM itu juga Hibah Tanah Keraton Oh Allah Ini maaf ya Disini Raja Otomatis Langsung jadi gubernur Disini Enggak ada Pilkada Iya betul pak Makanya disini Namanya Daerah Istimewa Yogyakarta Diy Ini maaf ya Presiden Soekarno Bung Hatta Menteri Kabinet Selama tahun di Jogja Ya enggak susu Ya Belum Karena RI waktu itu Belum punya uang Nanti boleh dicek ya Menghubahkan 6 juta Bulden Untuk pejuangan Makanya disini Namanya daerah istimewa juga Mau betul sini Mau betul sini Kalau ke Keraton Minimal harus 2 hari Harus apa? 2 hari Harus 2 hari Nah kita lihat disini Dua hari guys Kebayang Enggak luasnya Ini mas Ini mas Bener-bener Istimewa Mudah-mudahan Kita semua Keceperatan Barukah Keraton Nga Yogyakarta Hadini Ngerat Amin Allah Amin Ini dia guys Ini kita baru disini Gimana pak? Oh baru masuk ya pak ya Ini kita berdiri disini Ini baik Ini yang tadi Lalu Ini yang tadi Algojo Jadi kita sampai disini aja Ini istana Tempat tinggalnya raja Museum kereta Ini museum keratonya Tempat tinggal Mau ketemur aja Boleh pak Ke kantor Oh di kantor gubernur Karena aja jadi gubernur Malioboro Pernah ke Tamansari? Pernah pak masuk Dari sini Tamansari 1 kilo Ini rumah-rumah di dalam Rumah-rumah di dalam Boleh menempati Tinggal gak ada sertifikat Ini akit Yang tutup mata Oh iya betul Pernah kesana? Ya betul pak Pernah nyoba? Alun-alun kidul Pernah nyoba? Belum pak Nanti maaf ya Kesana tutup mata Ya betul pak Diputer Itu kan masa angin Masuk di atras Beringin Tapi cuma mitos aja Kalau lolos? Ya kan berdoa Tapi kalau saran saya Ya bisa kan berdoa Jadi luarnya ini mbak Iya Mas sekali ya Berarti yang di Tamansari ini Khusus untuk abdi dalam saja Enggak Abdi dalam bukan disini Maaf ya Termasuk bahma Marijan juga abdi dalam Abdi dalam? Iya Oh Almarhum bahma Marijan guys 6.000 orang Iya Yang jaga merapi itu Itu juga termasuk abdi dalam Tapi kalau biar profesinya abdi itu macam-macam Ada yang jadi dokter Ada yang jadi tentara Jadi gak melulu Iya Belumnya ada di dalam bukan disini aja Orang Sleman juga ada Teman-teman Marijan Bunung kidul sana Ayo Ayo Besok insya Allah Kita ngeksplore Taman Sari guys Sama Alkit Alias Alun-alun kidul Jogja Ketongan ini Ketongan ini buat apa pak Kalau mau sholat pak Manggil orang Manggil orang Oh Panggil ya Dulu ini untuk memanggil Terdengar berjauh sehari ya Jadi dari satu kilo Teng-teng-teng Tersambung Tertanya Gak apa Suruh kumpul di keraton Makanya dulu pakai WU Tau WU WU Woro Woro Sekarang Basak Iya Sekarang Basak Sekarang jadi WA Sekarang Gak canggih Ini Ayo Ayo Kita lanjut lagi guys Ke tempat berikutnya Masih di area keraton Yogyakarta Ini Geladiwa tangan Apa itu Geladiwa tangan Ini Ini Pasukan Kususnya keraton Ini Ini Kalau sekarang Pas pampres Pengawal presiden Tapi ini Pengawal raja Ini Pasukan ini Dari raja Satu Sampai depan Itu pernah Lakan Di Lakan Itu Semuanya Ada orang Untuk Lakan Lakan Nah Ini Gunung Ini Setahun Tiga Kali Bulan Sawal Gerbek Sawal Bulan Sawal Jopitri Gerbek Besar Besok Dua 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 Jadi Setahun Tiga Kali Gunungan Ini berbahas Sayur-sayuran Asli Bumi Nanti Setelah Selesai Didoakan oleh Penghulu Ini Nanti Boleh Ambil Oh Oh Gitu Rebut Ya Rebutan Malam 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 Kemarin Malam Surah Keling Beteng Surah Tahun Bahwa Islam Ini Gala Foto-foto Setelah Di Satu Butuh Yang li Lukisan Lukisan Yang Keempat 123 nya gak ada ini 4 ini aja masih lukisan ya ini maaf ya 10 tahun jadi raja ini ini bakatnya ini umurnya 19 tahun tapi anaknya udah 18 istrinya 9 adiknya pangeran Tiponegoro satu ayah tapi beda beda ibu ini salah satu punya putra mahkota ini berapa ini 3 tahun ini maaf ya yang kelima anak dari yang keempat umur 3 tahun jadi raja 3 tahun jadi raja ini dari kanan luar biasa para mesuri putra mahkota kenapa kok 3 tahun bisa jadi raja karena ayah meninggal roda pemerintah dipegang paman penasehat setelah dewasa baru disayangkan yang kelima ini maaf ya gak punya anak laki-laki yang 9 ini kakak adik kakak beradik yang ke-6 oh jadi Sri Sultan namunggu buwono kelima itu kakak beradik dari yang ke-6 ini anaknya punya sama yang ini guys nah mungkin masnya suka yang ke-7 bentar pak ini yang ke-6 guys ini yang menarik nih kenapa pak ini subhanallah sebentar guys kita lihat dulu ini Sri Sultan namunggu buwono ke-7 kita lihat guys lihat guys luar biasa istrinya 21 subhanallah ini paling kaya ini oh paling tajir pak menirikan 16 pabrik wah di seluruh ini loh guys putranya 78 dari 21 istri oh ya putranya ini 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 salah satu putra makutah ini anaknya ini ini yang ke-8 ini yang tadi ini ini maaf ya ke-8 ini bisa tubuh bahasa ini subhanallah luar biasa cerdas sekali ada yang Jerman ya ini yang ke-8 ini diplomasi ini yang ke-8 guys berputra 41 orang ini putranya baik ini lukisan ini ya tapi ini foto ini yang ke-9 guys ini foto asli ini yang pernah menjadi wakil presiden eranya Pak Arton pernah menjadi menteri ekonomi pernah menjadi menteri pertahanan eranya Bung Karno istrinya 5 anak 22 ini salah satunya dari bangka berhitung tapi ini sudah meninggal ya kalau Biyo ini putra dari Pemesuri yang pertama Pemesuri yang pertama ini Sultan ke-7 8 ini ya 8 ini anak yang ke-8 8 anak yang ke-7 ini yang terakhir yang masih aktif yang sekarang masih aktif ya Pak ya maaf ya ini sekarang lahir 46 berarti sekarang umurnya 74 tahun istrinya cuma satu istrinya cuma satu putranya berapa Pak 5 perempuan semua 5 perempuan semua ini yang ke-10 ini ini ratu emas ya diwar DVD lambangnya ramah sumpah ini ini foto-foto para raja subhanallah ada yang ada foto kita kirim fatihah buat mereka guys Allahumul fatihah amin ayo guys kita ke tempat lainnya masih di area keraton Jogja apalagi ini Pak ada Pak apa ini Pak kepel kepel mangga ya Pak kepel buka kepel kepel itu apa buah kepel aja mungkin baru pertama lihat buah kepel itu ini ada buahnya Pak apa ini kersem ya Pak bukan ini apa ya guys ini kepel itu di tempat lain bikin nggak ada Pak ini 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 oh terus-terus tapi sekarang sudah demokrasi ya makanya beli bibitnya nanti di tanah di tanah oh begitu ini ya menyampel ini ya enak ini rasa nyaman buah kepel buah kepel kepel luas banget guys nggak ketinggalan guys yang hobi melihara ayam ini dia ayo Ren apa sih Ren ayam apa ayo cepetan yuk lari hati-hati oh gitu Pak tertutup ya Pak jadi cuma sampai disini aja jadi ini pintu utama kalau mau masuk kalau mau ke rumah rajanya guys halas jaros jaros akal apa ini Pak kereta kereta raja sumbanya ada 23 23 beda-beda ya Pak beda-beda fungsinya di belakang BNI di belakang BNI di sana museum kereta bukan di beda lagi nanti kita explore guys ada museum kereta ini dia guys keretanya ini ada nama-namanya ini wah ramah banget ini ini dia guys wah banyak sekali guys ada 23 macam kereta saya saya percepat guys untuk menghemat durasi ini kereta Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada tahun 1740 sampai 1740 sampai ini Raja pertama ini 50 Raja pertama masih ada keretanya masih di musim kereta ini keraton tempu dulu geser ke ruangan sebelah guys ini masih tanah tadi masih gubuk ini yang merinovasi Raja ke-8 tahun 1921 sampai 1934 ini namanya Berbodo Wirobrojo sekarang jadi kampung Wirobraja Wirobraja ini daeng daeng dari belawas ini ini Pralirotomo jadi kampung Bawiro Taman ini dulu kampung turis ya Pak ini dulu Pak Sukanya di sana ini Jogokario Jogokario wah luas banget berarti Pak ini baru wilayah Pak ini nyutron nyutron ketanggung ketanggung nah denger ya di sebelah mana itu Pak ketanggung itu Pak ini mantri jerun mantri jerun iya paham mantri jerun ini Bugis Pak Bugisan daerah Masjid kecamatan Bugisan ya Betul Pak ini Alun-Nalun Alun-Nalun Utara alias Altar Lor Lor ini Masjid Gede Kauman Masjid Gede Kauman Masjid ini ini masih ori ini Pak sekarang juga masih pakai ini Masjid yang sekarang yang diganti cuma ininya aja wah latapnya warnanya merah besok kita explore Masjid Gede Kauman guys ini dia masih ada Pak asli asli tinggi ya tinggi ya tinggi wah iya Pak ini seri sultanya ini ini luar biasa kita kita geser ke sebelah itu ini gunungan ini gunungan mana gunungan wadun oh badanya kalau nah lagi ini wadun sendiri kalau lalang lati jalan ini dulu GM dulu GM ini kampus hukum Pak kalau yang sebelah kampus apa dirinya ekonomi-ekonomi berdirinya 19 Desember 1940 sehingga lama banget ya Pak ya kan kita belum lahir ya Iya betul Pak mungkin kalau nggak salah sekitar tahun 72 baru pindah ke sana itu ya belak sumur ya itu besar sekali ya Iya betul terkenal lagi ya Iya betul ini untuk tanah yang merenovasi setan ke tujuh tahun 1921-1934 sampai sekarang ini masjid dikawai ini lemak ya Iya betul Pak 1773 sudah masjid karena sudah yang merenovasi membuka ini sultan ke-8 ya teman-teman itu arsitek juga berdini terasnya dari mulai sultan ke-8 di monitor anak tadi ya karena ada itu iya ini yang merenovasi ini masjidnya ya Pak ya maksudnya nanti kelihatan kita keluarnya besok-besok kita insyaallah explore guys kalau main ke Jogja jangan lupa guys mampir ke Kraton Yogyakarta hadiningrat di sini kita banyak belajar tentang sejarah guys jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah Oke sudah tadi Pak permisi Mbak ini yang menarik guys aku bener-bener ngelirik ini mobil antik bagus banget ini ab9 HP ab1881 a mobil Ford nah aku ya Iya ini bagus banget ini guys metaphor Hai 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 bagus banget ini Audio kekakakakakakakakakakakakakakakakakakaki jokoknya Yostu